Dalam konflik Palestina dan Israel, di beberapa bulan terakhir kita terus mendengar nama Hamas yang jadi kelompok perjuangan bangsa Palestina. Nah namun tentu saja, untuk mencapai kemerdekaan Palestina yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun, bukan cuma Hamas yang terlibat. Tapi ada juga kelompok-kelompok perjuangan lain. Salah satu yang paling besar dan jadi saingan Hamas adalah kelompok Fatah. Kelompok ini dikenal dengan pendekatan mereka yang sangat berbeda dari Hamas. Jika Hamas dikenal dengan mengutamakan kekerasan untuk sampai pada kemerdekaan Palestina. Nah Fatah ini mengutamakan hal sebaliknya, yaitu diplomasi. Hal ini dibuktikan dengan disetujuinya perjanjian Oslo yang pernah menjadi gerbang solusi antara Israel dan Palestina namun gagal di tengah jalan. Nah, namun siapa sangka kalau Citra Santun yang mengutamakan diplomasi dari Fatah ini ternyata jauh berbeda dengan sejarah yang mereka miliki. Makanya menarik untuk mencari tahu Fatah dari segala sisi. Pertama kali Fatah dibentuk pada tahun 1959 oleh kelompok diaspora Palestina yang dipimpin oleh Yasser Arafat, Khaled Yassruti, Salah Kalab, dan Khalil Al-Wazir. Fatah dibentuk sebagai organisasi politik militer dengan tujuan perlawanan bangsa Arab-Palestina atas pendudukan dan pencaplokan wilayah yang dilakukan Israel. Nama Fatah sendiri berasal dari Harakat Al-Tahrir Al-Wata Al-Filastini yang juga diartikan adalah Gerakan Pembebasan Nasional Palestina. Sebagai organisasi politik militer, di awal penirian Fatah, kelompok ini juga mengutamakan penyerangan ke wilayah Israel sebagai bentuk perjuangan kemerdekaan Palestina. Aksinya didominasi dengan serangan gerilya di perbatasan Israel dengan negara Arab lainnya, seperti Jordania dan juga Mesir. Pada tahun 1964, dengan bantuan dari Syria, Fatah melancarkan operasi militer pertama mereka yang berhasil merusak instalasi pompa air Israel. Nah, dari sini Fatah berkembang dan menerima perhatian warga Palestina. Perhatian pada Fatah kemudian makin membesar setelah kejadian Perang Enam Hari yang terjadi pada tahun 1967. Perang ini membuat aliansi negara Arab kalah dari Israel, yang membuat kekuatan mereka melemah dan harus menarik bantuan mereka dari Palestina. Maka tersisalah Fatah sendirian untuk melindungi Palestina. Di momen tersebut, Israel kemudian menyerang markas Fatah di wilayah Karameh Yordania untuk melakukan pembersihan. Sayangnya, Israel kalah dari Fatah dan pertempuran Karameh menjadi kesuksesan terbesar yang pernah dialami oleh Fatah. Makanya sejak saat itu, Fatah kemudian menjadi partai terbesar di Palestina dan berhasil mendominasi PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina yang menjadi induk semua organisasi perlawanan dari Palestina. Nah, di masa kepemimpinan Fatah, sayangnya PLO dan Yordania berisi tegang dan bahkan berakhir dengan Perang Saudara di tahun 1970. Sebab Yordania merasa sebagai tuan rumah? Maka, Yordania pun mengusir PLO karena Perang Saudara tersebut. Nah, konflik antara Yordania ini ternyata tidak berakhir cuma sampai di situ. Ekstrim Fatah yang merasa sakit hati karena perlakuan Yordania kemudian membentuk satuan yang dikenal sebagai Black September yang sering melancarkan aksi brutal. Mulai dari pembunuhan Perdana Menteri Yordania Wasfi Al-Tal di tahun 1971, kemudian pernah juga menyandra 11 atlet Israel yang tengah bertanding di Olimpiade Munich tahun 1972. Penyandraan ini membuat tuntutan agar Israel melepaskan 200 sandra orang Palestina. Nah, karena kebrutalan dari Black September ini, Israel yang jengah kemudian melakukan serangan ke Lebanon Selatan yang menjadi markas baru Fatah. Di masa tersebut, kondisi Fatah sedang dalam kondisi konflik internal hebat, di mana semua faksi-faksinya sedang berseteru. Makanya Fatah dikalahkan dengan mudah oleh Israel. Kekalahan dari Fatah ini kemudian membuat organisasi tersebut mendapat sentimen negatif dari warga Palestina. Bagaimana tidak, organisasi yang awalnya Getol memperjuangkan Palestina malah terjebak dalam konflik politik internal yang seperti tidak pernah berakhir. Sentimen negatif ini kemudian membuat warga Palestina melakukan perjuangan mandiri yang dikenal sebagai Intifada. Intifada ini juga lah yang nantinya menjadi cikal bakal kelahiran dari Hamas. Setelah menerima sentimen negatif dari warga Palestina karena konflik yang terjadi di dalam Fatah, organisasi yang memegang peranan kunci di PLO ini kemudian melakukan manuver pendekatan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Jika pada awal pembentukan Fatah mereka terus melakukan aksi bersenjata, nah pada tahun 1993, PLO yang dipimpin oleh Yasser Arafat yang merupakan tokoh kunci dari Fatah secara mengejutkan menanda tangani perjanjian Oslo dengan Israel yang disponsori sama Amerika Serikat. Perjanjian Oslo ini berisi tentang pengakuan kedaulatan antara Palestina dan Israel. Israel mengakui kedaulatan Palestina di Gaza dan wilayah tepi barat. Kemudian, Palestina juga mengakui kedaulatan Israel. Dalam perjanjian tersebut juga tercantum kalau kedua belah pihak tidak boleh lagi melakukan aksi kekerasan. Dengan isi perjanjian Oslo, hal ini banyak diakui sebagai gerbang kemerdekaan Palestina. Makanya Yitzhak Rabin sebagai Perdana Menteri Israel pada masa itu dan Yasser Arafat sebagai wakil Palestina mendapat penghargaan Nobel Perdamaian. Nah sayangnya, perjanjian Oslo yang ditanda tangani oleh kedua pihak ini banyak ditentang baik itu dari Israel maupun Palestina. Di Israel, Yitzhak Rabin diprotes keras oleh kelompok ekstremis sayap kanan yang tidak ingin adanya perdamaian dengan Palestina. Saking kerasnya gerakan sayap kanan ini, Yitzhak Rabin bahkan menjadi korban pembunuhan setelah pidato perdamaian yang dia lakukan di depan umum pada tanggal 4 November 1995. Kemudian, di Palestina juga sama. Kelompok-kelompok ekstrim di mana salah satunya adalah Hamas juga menentang perjanjian Oslo. Menurut mereka, tanah air Palestina memang tidak boleh diduduki oleh Israel. Nah di sini sudah jelas perbedaan mencolok antara Fatah dan Hamas. Di mana Fatah sudah ingin melakukan kompromi dengan Israel. Sedangkan Fatah masih bersikap tanpa kompromi. Ketegangan yang terjadi di dalam Palestina ini juga lah yang membuat Fatah dicat sebagai antek-antek Israel. Kisruh yang terjadi di kedua belah pihak karena protes terhadap perjanjian Oslo kemudian makin memburuk karena satu sosok petinggi Israel yaitu Ariel Sharon yang tiba-tiba mengunjungi Masjid Al-Aqsa dengan penjagaan militer yang ketat. Sebab kondisi yang tengah tegang, kedatangan Ariel Sharon ini dianggap sebagai penghinaan dan provokasi pada orang-orang Palestina. Makanya kondisi tersebut memicu tragedi baru yaitu Intifada II. Pada tahun 2000 hingga 2006, sebab Intifada II ini, proses perdamaian antara Israel dan Palestina lewat perjanjian Oslo hilang begitu saja. Setelah kejadian Intifada II, Fatah bukan cuma kehilangan kesempatan mendamaikan Palestina dan Israel lewat perjanjian Oslo, namun juga kehilangan suara di masyarakat Palestina. Hal ini disebabkan Fatah dinilai tidak melakukan apapun di Intifada II. Tidak seperti Hamas yang dianggap sebagai pihak paling berjasa bagi Palestina di Intifada II. Momen inilah yang menjadi momen akhir dominasi Fatah. Di tahun 2007, pemerintahan Palestina langsung didominasi oleh Hamas. Pilihan masyarakat Palestina yang meninggalkan Fatah juga terjadi karena bukti pendekatan diplomasi yang dilakukan Fatah tidak berhasil. Di mana tepi barat sebagai basis Fatah, malah lebih banyak diduduki oleh Israel ketimbang Gaza yang menjadi basis Hamas. Setelah memudarnya pengaruh Fatah di Palestina dan digantikan oleh Hamas, dua kubu ini terus bersih tegang meski memiliki tujuan yang sama, yaitu memerdekakan Palestina. Jika ada yang bertanya kenapa keduanya tidak berdamai, jawabannya, keduanya sudah mencoba damai dalam beberapa momen. Contohnya saat Amerika mengakui kalau Yerusalem adalah ibu kota Israel, Fatah dan Hamas kompak mengecam klaim tersebut. Kemudian ada juga momen di mana Fatah dan Hamas menyatakan rekonsiliasi pada Oktober 2022 kemarin. Proses rekonsiliasi ini memang terdengar manis. Namun banyak masyarakat Palestina yang meyakini kalau rekonsiliasi tersebut tidak akan membawa dampak yang besar. Persepsi dari masyarakat Palestina ini terbukti benar dengan keluarnya pernyataan Mahmud Abbas sebagai politisi Fatah yang mengatakan kalau Hamas tidak mencerminkan Palestina. Pada momen serangan Israel ke Palestina sejak Oktober kemarin, Hamas dan Fatah memang seharusnya sudah melakukan kolaborasi yang jelas dalam konflik yang tengah terjadi. Hal ini disebabkan serangan Israel yang tidak pandang bulu. Israel tidak cuma melakukan serangan ke Gaza yang menjadi basis Hamas, tapi juga melakukan serangan ke tepi barat yang jelas-jelas tidak terlibat dengan Hamas. Dari korban jiwa yang jatuh juga sudah gawat. Sejak penyerangan di Oktober kemarin, 15.900 warga Palestina di Gaza dan 260 warga di tepi barat pun sudah menjadi korban jiwa. Jadi kira-kira apa yang ditunggu oleh kedua belah pihak ini yang bahkan hingga sekarang malah masih bermain-main politik saja? Terima kasih. Terima kasih.